Hai teman kece, bertemu lagi bersama Kak Epin di Kejar Cita Hari ini Kak Epin mau sharing nih, gimana sih cara meningkatkan motivasi belajar Nah ini cocok banget nih buat teman kece yang merasa Kok rasanya motivasi belajar aku menurun ya? Kok rasanya aku males belajar dan lain-lain sebagainya Dan belum bisa menemukan alasan lagi untuk kita kembali semangat belajar Nah disini kita akan bahas ya mengenai peningkatan motivasi belajar Oke jadi teman kece dalam peningkatan motivasi belajar itu didorong oleh dua hal ya Ada motivasi intrinsik ya intrinsik pasti teman kece tahu ya Jadi dari dalam dan ada motivasi ekstrinsik yaitu dari luar Kita bahas satu persatu Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri dalam belajar Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan untuk mencapai suatu tujuan tertentu Misalnya berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, membanggakan orang tua dan lain sebagainya Jadi motivasi intrinsik ini yang berasal dari teman kecenya sendiri gitu Teman kece harus menemukan alasan kenapa saya harus belajar dengan giat gitu Jadi dengan ada motivasi intrinsik ada dorongan dalam diri maka kita pasti secara tidak sadar atau secara tidak langsung kita akan semangat belajar gitu Misalnya tadi disini contohnya ya saya pengen masuk ke sekolah favorit atau perguruan tinggi favorit Pastikan perguruan tinggi favorit itu punya kriteria yang harus kita penuhi Misalnya dari nilainya harus bagus, kita harus punya skill yang banyak ya Hard skill atau soft skill yang bagus juga dan lainnya Secara tidak langsung diri kita pasti akan menuju ke sana gitu Bagaimana caranya agar saya bisa dapat nilai bagus? Oh dengan belajar gitu ya Jadi teman kece temukan dulu nih alasan yang kuat kenapa kamu harus belajar dengan giat Yang kedua ada motivasi extrinsik Motivasi extrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar misalnya lingkungan Contoh motivasi extrinsik adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi Mengikuti saran atau nasihat dari guru dan lain sebagainya Jadi kalau motivasi extrinsik itu yang tidak berkaitan dengan diri kita Atau bisa dikatakan itu adalah dukungan dari luar gitu ya Soalnya orang tuanya, teman-teman semuanya Kalau kamu dapat tracking satu, mami akan belikan sepeda ya Atau itu adalah motivasi extrinsik Atau nasihat dari guru-guru kamu gitu ya Kamu harus belajar dengan baik Kalau kamu mau jadi presiden gitu Atau misalnya kamu pengen jadi Apa Membuat animasi Atau kerja enak Punya karir yang bagus gitu ya Itu adalah dorongan dari luar Misalnya Tapi kak Saya belum nemu nih motivasi extrinsik saya gitu Jadi masih agak kurang semangat Karena orang tua saya Enggak biasa-bisa aja kak Enggak dukung-dukung atau nilai nasihat dari guru Juga biasa-bisa aja Enggak ada yang bisa memotivasi saya gitu Nah, kalau ini teman kece Ini sebenarnya gampang banget loh Karena kan kita sekarang udah ada di Sosial media yang sangat banyak Nah, sosial media itu banyak sekali ya Motivasi-motivasi Kamu bisa lihat pencapaian orang sukses Itu pasti akan secara tidak langsung tuh Mendorong kamu juga Untuk seperti dia gitu Ya, jadi Selain menumbuhkan motivasi intrinsik Atau dari dalam Kamu juga bisa mulai mencari Dorongan dari luar Kita ya enggak apa-apa mencari gitu Yang enggak perlu menunggu gitu ya Nah, ini cara meningkatkan motivasi belajar Yang pertama itu pilih metode yang tepat Cuman kece enggak bakalan betah belajar Kalau metodenya kurang tepat atau salah gitu ya Misalnya kamu lebih suka nonton video Tapi kamu malah baca buku gitu Itu kan kurang tepat gitu ya Jadi, kita harus kenali dulu Saya suka belajar dengan apa gitu Dengan media apa Dengan metode seperti apa Nah, baru nanti teman kece bisa melakukannya Dan metode yang tepat Yang kedua maksimalkan fasilitas pembelajaran Pasti teman kece udah punya handphone atau tab gitu ya Dimanfaatkan itu sebagai Fasilitas kegiatan belajar Lalu ada media pembelajaran Sekarang kan internet banyak banget ya teman kece ya Jadi, bisa dimanfaatkan tuh media-media Untuk kita belajar Salah satunya ya ini Dikejar cita gitu ya Kita sharing meskipun kita enggak ketemu secara langsung Tapi kan dengan menonton video Teman kece bisa dapat ilmu atau pengakuan baru Lalu ada ciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan Mulai deh tuh teman kece beresin tempat belajarnya Beresin kamarnya, rapihin ya Bersihin, bikin nyaman Nah, itu nanti akan meningkatkan semangat kita untuk belajar Lalu ada buat agenda belajar yang tepat Jadwalkan ya pembelajaran ya Jangan sampai tidak ada agenda atau tidak ada jadwal Justru itu malah merusak jadwal atau belajar Mungkin bisa aja gitu Tapi nanti tidak maksimal gitu ya Belajar bersama teman Nah, kalau misalnya enggak betah sendiri Bisa bareng sama teman Tapi ada beberapa juga sih yang memang fokusnya sendiri gitu Tapi ini bisa disesuaikan lagi sama dirinya teman kece masing-masing Dan memiliki target pencapaian Ya, harus ada tujuannya dong Harus ada capaiannya dong gitu ya Ini juga termasuk ke dalam Tadi motivasi intrinsik gitu ya Nah, yang terakhir adalah Perlu niat dan kemauan kuat Jadi ini di-highlight nih sama ke Epin nih ya Jadi, men-kece harus ada niat dulu Ada kemauannya kuat Misalnya, aduh saya semangatnya di awal nih Tapi gak konsisten ke depannya itu berarti niat sama kemauannya belum kuat gitu ya Nah, jadi dengan ada niat dan kemauan kuat Maka kita akan memiliki komitmen ya Atau konsistensi terhadap apa yang ingin kita capai Oke, itu aja teman kece yang bisa Kayak Epin sampaikan Semoga teman kece jaga lebih semangat belajarnya Dan mulai melakukan hal-hal yang teman kece suka ya Demi pertumbuhan dan perkembangan diri kita sendiri di masa depan Oke, thank you dan sampai jumpa di video soft skill lainnya Dadah Terima kasih telah menonton